Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube Sristiani Punya roti tawar di rumah Kita buat caminan seperti ini saja yuk Rasanya enak Ngeju dan lumer Untuk cara membuatnya, ikuti videonya sampai selesai ya Kita buat isiannya terlebih dahulu Pertama, kita masukkan ke dalam panci 400 ml air Lalu, kita tambahkan 1 saset susu bubuk 4 sdm susu kental manis Untuk rasa yang ngeju sekali Kita tambahkan 200 gr keju cider parut Bagi yang baru saja bergabung Halo, jangan lupa subscribe, like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya Lanjut, kita masukkan 1 sdm margarin Selanjutnya, kita nyalakan api kompornya Aduk sampai keju hancur, tercampur merata semua bahannya Dan mendidih Setelah mendidih seperti ini Kecilkan api kompornya Lalu, kita masukkan 4 sdm tepung tapioca Yang telah kita larutkan dengan sedikit air Selanjutnya, kita aduk dengan cepat Sampai meletup-letup dan mengental Nah, setelah mengental seperti ini Matikan api kompornya Lanjut, kita aduk sampai dengan fra menjadi halus ya Setelah halus seperti ini Kita dinginkan terlebih dahulu Lalu, siap kita gunakan untuk isian Selanjutnya, disini telah kita siapkan 8 lembar roti tawar Yang semuanya telah kita potong menjadi 2 bagian seperti ini Rotinya kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut, kita siapkan 7 sdm tepung terigu Kedalam terigu Kita tambahkan 10 sdm tepung garam Dan 1 sdm tepung gula pasir Lalu, kita larutkan dengan air secukupnya Kita aduk sampai tercampur merata Sampai menjadi larutan yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Larutan ini nanti akan kita gunakan sebagai celupannya Setelah tercampur merata dan tidak bergerindir Kita sisihkan Di sini kita juga menyiapkan tepung roti Selanjutnya, kita ambil 2 potong roti tawar Lalu, kita tangkupkan seperti ini Lalu, kita celupkan ke larutan terigu Kita balik-balik Kita pastikan semua sisinya tercelup ke larutan terigu Lalu, kita angkat Masukkan ke dalam tepung panir Lalu, kita guling-gulingkan Supaya semua sisi roti tawar ini terlumuri oleh tepung panir Lakukan pada semua roti Dan lakukan sampai selesai Nah, setelah selesai semua seperti ini Selanjutnya, kita akan goreng ke dalam minyak panas Dan kita goreng menggunakan api yang sedang saja ya Jangan lupa kita balik Setelah semua kuning keemasan Angkat dan tiriskan Nah, setelah selesai semua kita goreng seperti ini Ambil 1 buah Lalu, kita potong menjadi 2 bagian Kita agak lebarkan lubangnya seperti ini Lalu, kita akan isi dengan vela yang telah kita masukkan ke dalam plastik segitiga Kita isi sampai penuh ya Nah, sampai penuh seperti ini Lakukan pada semua roti tawar yang telah kita goreng ya Nah, ini hasilnya Mudah sekali bukan cara membuatnya Jangan lupa dicoba di rumah Dijamin Pasti keluarga menyukainya dan pengen dibuatkan lagi Ini tuh rasanya ngeju sekali Selain itu, lumer kan? Hmm, enak sekali Terima kasih Sampai jumpa di video kami yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati